Intro Hai guys, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Seperti biasa, channel ini akan kembali membahas film-film lawas yang keren. Di episode kali ini kita akan bernostalgia untuk merekap alur cerita film berjudul Taras Bulba yang dirilis tahun 1962. Dibintangi oleh aktor kawakan Tony Curtis dan artis cantik Christine Kaufman. Taras Bulba menceritakan tentang perharacinta dua insan yang berbeda kasta dan dipisahkan oleh permusuhan dua negara. Bagaimana keseruan filmnya? Tak perlu berlama-lama, ini dia alur cerita film Taras Bulba. Berlatar belakang abad ke-16. Film dibuka dengan diperlihatkannya perang besar antara pasukan Polandia melawan pasukan Turki Otoman. Dalam perang tersebut pasukan Polandia hampir saja mengalami kekalahan. Namun pasukan mereka berhasil diselamatkan setelah bala bantuan datang dari kelompok suku kosak dari Ukraina yang dipimpin oleh perwira mereka bernama Taras Bulba. Awalnya suku kosak berniat membantu pasukan Polandia untuk mengalahkan pasukan Turki Otoman. Namun setelah suku kosak berhasil mengalahkan pasukan Turki, pasukan Polandia justru menyerang balik suku kosak yang telah membantunya. Kelompok suku kosak akhirnya berhasil ditaklukan. Setelah sebelumnya sudah kehabisan tenaga saat bertempur habis-habisan dengan pasukan Turki Otoman. Sejak saat itu seluruh tanah Ukraina dikuasai oleh kerajaan Polandia. Setelah dihianati oleh pasukan Polandia, Taras Bulba dan anak buahnya yang tersisa memilih untuk mengungsi dan menetap di dalam hutan. Sejak bangsa Polandia menguasai wilayah mereka, kelompok suku kosak mulai terpinggirkan di tanah airnya. Tiga tahun berlalu, setelah menetap di dalam hutan bersama kelompoknya, Taras Bulba akhirnya dikaruniai dua anak laki-laki. Anak yang pertama bernama Andre Bulba dan adiknya bernama Ostap Bulba. Keduanya dibesarkan di lingkungan suku kosak yang terkenal keras dan disiplin. Sejak usia tujuh tahun, Taras Bulba mendidik kedua anaknya dengan keahlian bela diri. Namun ada satu yang tidak bisa dia berikan kepada kedua putranya, yaitu pendidikan. Taras Bulba akhirnya tidak punya pilihan selain mengirim kedua anaknya untuk masuk ke sekolah di kota Kiev. Sebuah akademi bergensi milik kerajaan Polandia. Dengan mendapat pendidikan yang layak, Taras Bulba berharap di masa depan kedua anaknya bisa melanjutkan perjuangan dan cita-cita suku kosak untuk merebut kembali tanah air mereka yang telah dikuasai oleh bangsa Polandia. Andre Bulba dan adiknya akhirnya sampai di kota Kiev. Namun kedatangan keduanya mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Mereka mendapat bulian dari teman-teman di sekolahnya. Hanya karena terlahir dari keturunan suku kosak yang dianggap sebagai kasta rendah oleh bangsa Polandia. Namun karena sudah dididik keras dan disiplin sejak kecil oleh orang tuanya, perlakuan teman-temannya itu tak membuat mental keduanya down. Andre Bulba dan adiknya justru semakin bersemangat untuk giat belajar dan menimba ilmu. Keduanya ingin membuktikan bahwa orang suku kosak juga bisa berprestasi, seperti para siswa yang kebanyakan didominasi oleh anak para bangsawan dari Polandia. Hingga di suatu hari, Andre Bulba melihat langsung kecantikan Putri Raja Polandia. Dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun adiknya sempat khawatir dan mengingatkan kakaknya, agar jangan berhayal bisa mendekati Putri Natalia. Selain berbeda kasta, Putri Natalia adalah putri dari seorang raja yang berkuasa di negeri mereka. Namun nasihat dari adiknya tak dihiraukan oleh Andre Bulba. Pesona Putri Natalia telah membuatnya lupa dengan tujuan utamanya. Sejak saat itu, Andre Bulba mulai mencari cara agar bisa berkenalan dengan Putri Natalia. Dia sudah terpeduli dengan resiko yang akan dihadapinya. Cinta telah membutakan hati dan jiwanya. Namun Putri Natalia tak bisa membohongi perasaannya. Sejak melihat Andre Bulba di sekolahnya, dia sudah jatuh hati kepada pemuda tampan tersebut. Dia pun memberitahu Andre Bulba, kalau lusa dia akan kembali ke Polandia. Jika ingin bertemu dengannya, Putri Natalia menyuruh Andre Bulba untuk menemuinya di pasar pagi, sebelum hari keberangkatannya. Usaha Taras Bulba untuk mendekati Putri Raja membuatnya sering bolos dari sekolah. Dia pun sering mendapat hukuman karena sudah melanggar aturan keluyuran di jam pelajaran. Sementara diam-diam, kakaknya Putri Natalia bernama Pangeran Antonov sering mengawasi gerak-gerik adiknya yang sedang didekati oleh Andre Bulba. Putra mahkota tersebut tak akan membiarkan adiknya berpacaran dengan pemuda yang lahir dari suku Kosak, Ukraina, yang dianggap kasta terendah di kerajaan Polandia. Singkat waktu, setelah janjian, dua sejoloh itu akhirnya bertemu di pasar pagi. Sebuah pasar tradisional terbesar di kota Kiev. Dengan banyaknya kerumunan orang yang sedang belanja, keduanya berhasil mengelagui prajurit Polandia yang mengawal Putri Natalia. Di sebuah danau yang dikelilingi luasnya Taman Indah tak berbunga, keduanya saling melepas hasrat yang selama ini dikekang oleh perbedaan kasta. Di taman inilah untuk pertama kalinya Andre Bulba mengutarakan perasaannya. Dan ternyata cintanya disambut hangat oleh Putri Natalia. Pertemuan itu sangat berkesan bagi keduanya. Hingga akhirnya hubungan asmara itu tercium oleh kakaknya Putri Natalia bernama Pangeran Antonop. Dengan membawa pengawalnya, diam-diam Pangeran Antonop masuk ke asrama sekolah. Dia berniat memberi pelajaran kepada Andre Bulba, agar tak lagi mendekati adiknya. Di dalam asrama sekolah, Pangeran Antonop menyuruh seluruh siswa untuk mencambuk tubuh Andre Bulba. Karena hukuman tersebut sudah berlebihan, Andre Bulba dibantu oleh adiknya terpaksa melawannya. Sempat terjadi perkelahian pedang antara Pangeran Antonop dengan Andre Bulba. Namun satu tusukan pedang dari adik Andre Bulba tak sengaja mengenai dada Pangeran Antonop. Putra mahkota tersebut akhirnya jatuh bersimbah darah. Seluruh siswa berusaha menolongnya. Namun sayang, nyawa Pangeran tersebut akhirnya tak bisa diselamatkan. Dia tewas meninggalkan kepanikan bagi Andre Bulba dan adiknya. Karena takut ditangkap prajurit Polandia, Andre Bulba dan adiknya akhirnya memilih kabur dari kota Kiev. Mereka memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Sejak saat itu keduanya menjadi buruanan nomor satu kerajaan Polandia. Setelah berhasil mencuri kuda prajurit Polandia, Andre Bulba dan adiknya akhirnya sampai di kampung halamannya. Seperti biasa, dia disambut oleh Taras Bulba dengan tradisi berkelahi untuk melihat kemampuan beladiri anak-anaknya. Taras Bulba tak kuasa menutupi rasa rindunya kepada dua jagoan kesayangannya. Namun dia sempat terlihat cemas saat dikasih tahu oleh anaknya kalau kepulangannya kali ini meninggalkan kasus yang sangat serius di sekolahnya. Keduanya mengaku telah membunuh putra Raja Polandia. Setelah anaknya terlibat kasus pembunuhan seorang putra Raja, Taras Bulba mulai mengumpulkan prajuritnya. Dia memperingatkan semua suku kosak untuk tetap waspada. Mereka sepakat untuk tetap bersatu dan siap kembali mengangkat pedang. Jika pasukan Polandia datang menyerang kampung halamannya. Saat merayakan kepulangan kedua anaknya, Taras Bulba dikunjungi oleh teman lamanya pemimpin dari suku Javarovsky. Dia memberitahu Taras Bulba kalau Raja Polandia telah meminta bantuan kepada kelompoknya. Untuk membantu pasukan Polandia yang sedang berperang dengan pasukan Turki di Laut Baltik. Awalnya, Andre Bulba terlihat ikut senang saat mendengar kalau pasukan ayahnya akan membantu Polandia untuk melawan pasukan Turki di Laut Baltik. Dia berharap dengan membantu kerajaan Polandia dia bisa dibebaskan dari kasus terbunuhnya Pangeran Antonov. Dengan begitu dia bisa kembali bertemu dengan putri Natalia kekasihnya. Namun sayangnya, suku Javarovsky ternyata punya rencana lain. Kelompok tersebut ingin memanfaatkan situasi perang antara pasukan Polandia dengan pasukan Turki Otoman. Yang membuat jumlah pasukan Polandia yang menjaga benteng pertahanan di kota Kiev akan berkurang. Peluang itu akan dimanfaatkan oleh kelompok dua suku asli Ukraina ini. Untuk mengepung dan merebut benteng Polandia di kota Kiev. Mendengar rencana itu, Andre Bulba langsung menolaknya. Dia memohon kepada ayahnya untuk membatalkan rencana tersebut. Karena dengan menyerang kota Kiev, itu sama saja dia membiarkan kekasihnya mati di tangan pasukan ayahnya. Sempat terjadi perselisihan antara Andre Bulba dengan pemimpin suku Javarovsky. Namun pada akhirnya, ayahnya tetap memutuskan untuk menyerang dan merebut kembali kota Kiev yang dikuasai oleh pasukan Polandia. Besok harinya tepat saat terbit pajar. Taras Bulba membawa kedua putranya untuk berkumpul bersama kelompok Kosak dan Javarovsky di sebuah padang bernama Dapno. Rencananya dua kelompok suku pemberani ini akan mengepung dan merebut benteng pasukan Polandia di kota Kiev. Saat kerajaan Polandia tersebut sedang merayakan hari Pasca. Sementara di benteng kota Kiev, Raja Polandia bersama rakyatnya sedang merayakan hari Pasca. Mereka juga sudah mempersiapkan penyambutan bagi kedatangan suku Javarovsky dan suku Kosak. Yang telah mengirim surat balasan untuk ikut membantu pasukan Polandia yang sedang bertempur melawan pasukan Turki di Laut Baltik. Raja Polandia sama sekali tidak menaruh curiga kalau kedatangan kedua suku asli tersebut berniat menyerang benteng mereka. Agar pasukan Polandia tidak mencurigai kedatangannya, Taras Bulba membuat strategi dengan membagi tiga resimen untuk mengepung benteng kota Kiev dari tiga arah. Dengan hanya membuat sedikit pasukannya, Taras Bulba berhasil mengelabui Raja Polandia yang begitu senang dan entusias menyambut kedatangannya. Saat lengah itulah, dua resimen suku Javarovsky dan suku Kosak tiba-tiba datang dari dua arah. Mereka mengepung pasukan Polandia yang terjebak di luar benteng. Beruntungnya, Raja Polandia dan sisa pasukannya berhasil menyelamatkan diri masuk lagi ke dalam benteng. Namun naasnya, sebagian besar pasukan Polandia yang terjebak di luar benteng harus mengalami nasib tragis. Mereka dibantai saat tak punya persiapan untuk melawan. Karena kalah jumlah, pasukan Polandia terpaksa hanya bisa bertahan di dalam benteng. Namun, ada masalah serius yang harus dihadapi oleh pasukan Polandia. Pasukan mereka dibayang-bayangi oleh bencana kelaparan. Setelah pasukan Taras Bulba mengepung benteng mereka dan memutus jalur logistik ke kota Kiev selama berbulan-bulan. Pasukan Polandia harus menghadapi situasi yang jauh lebih mengerikan saat benteng mereka diserang wabah penyakit mematikan. Situasi tersebut membuat Andre Bulba merasa cemas dengan keselamatan kekasihnya Putri Natalia. Dia pun mencari cara agar bisa menyelinap masuk ke dalam benteng pasukan Polandia. Memanfaatkan situasi pasukan Polandia yang kekurangan pasukan logistik, Andre Bulba kemudian mencuri dua sapi milik suku Kosak. Dan memancingnya agar ditembak oleh pasukan Polandia. Setelah sapi itu roboh, Andre Bulba berpura-pura menyamar menjadi prajurit Polandia. Yang tengah bersusah payah menyeret dua sapi tersebut ke dalam benteng. Namun apesnya penyamarannya ketahuan oleh salah satu prajurit Polandia yang mengenali wajahnya. Karena sudah terjebak di dalam benteng, Andre Bulba berusaha bersembunyi dari prajurit Polandia yang mengejarnya. Sementara di kamarnya Putri Natalia menyelinap keluar dari kamarnya. Setelah mendengar para prajuritnya berteriak memberitahu temannya yang lain. Kalau ada penyusup suku Kosak yang masuk ke dalam benteng mereka. Setelah sekian lama berpisah, Andre Bulba dan Putri Natalia akhirnya bertemu di sebuah ruangan. Pertemuan itu menjadi momen kebahagiaan buat keduanya. Andre Bulba berjanji untuk membawanya pergi dari benteng kota Kiev. Namun sayangnya, keberadaan mereka sudah diendus oleh prajurit Polandia yang sedang mengumpulkan mayat orang-orang yang tewas oleh wabah penyakit. Andre Bulba dan Putri Natalia akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Nasib tragis harus dihadapi oleh Putri Natalia. Setelah diketahui berpacaran dengan anak pemimpin suku Kosak, dia akhirnya didakwa hukuman mati karena dianggap telah menghianati negaranya. Dan besok paginya, Putri Natalia dibawa ke tiang pancang. Dia akan dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup di depan seluruh warga kota Kiev. Mengetahui kalau kekasihnya sebentar lagi akan dieksekusi mati, Andre Bulba berusaha menemui Sang Raja. Melihat ada peluang untuk memanfaatkannya, Sang Raja membuat strategi agar Andre Bulba mau membantunya. Sang Raja berjanji untuk membebaskan Putrinya. Dengan syarat Andre Bulba mau membantu pasukan Polandia untuk mencuri sapi ternak yang selama ini menjadi bekal logistik pasukan ayahnya. Andre Bulba akhirnya terpaksa menyetujui persaratan dari Raja Polandia. Dia memelih memperjuangkan cintanya daripada memela ayahnya yang sedang berjuang untuk kemerdekaan tanah airnya. Sementara Putri Natalia terlihat menangis sambil memohon di depan kekasihnya agar membatalkan niatnya untuk berhianat kepada ayahnya. Putri Raja itu tidak menginginkan hubungan mereka menjadi alasan Andre Bulba nekat menghianati perjuangan bangsanya. Namun cinta Andre Bulba begitu kuat. Cinta itulah yang menjadi alasan dia yakin dengan semua keputusannya. Namun sayangnya, dalam usahanya untuk membantu pasukan Polandia agar mendapat pasukan logistik sudah diwaspadai oleh pasukan ayahnya. Pasukan Taras Bulba ternyata sudah mengawasi pergerakan pasukan Polandia yang terlihat keluar dari dalam benteng istananya. Pertempuran pun tak bisa dihindarkan setelah pasukan Taras Bulba datang menyergapnya. Sementara Andre Bulba berusaha menghindar untuk bertarung langsung dengan pasukan ayahnya. Dengan memakai kostum prajurit Polandia, Andre Bulba hanya fokus mengerjakan tugasnya untuk mengiring sapi ternak milik suku Kosak agar bisa dibawa ke dalam benteng. Namun usaha itu dipergoki oleh ayahnya yang terlihat syok melihat anaknya memakai kostum perang milik musuhnya. Taras Bulba tak bisa menutupi rasa marah dan kecewanya. Dia tidak menyangka putranya tega menghianati seorang ayah yang selama ini sangat menyayanginya. Taras Bulba berusaha menyadarkan kesalahan yang telah dilakukan oleh anaknya. Dia meminta Andre Bulba untuk menanggalkan kostum perang milik musuhnya. Namun Andre Bulba tetap dengan pendiriannya. Sambil menangis dia terlihat pasrah saat ayahnya menodongkan senjatanya. Taras Bulba akhirnya memutuskan untuk membunuh anak kandungnya. Dia lebih memilih kehilangan anak kesayangannya daripada harus menghianati tanah air yang dicintainya. Sementara Raja Polandia akhirnya memutuskan untuk menerjunkan seluruh pasukannya. Dia lebih memilih mati di medan perang daripada mati kelaparan di dalam benteng. Namun sayangnya kekuatan pasukan suku Kosak dan suku Javaroski jauh lebih besar. Pasukan Taras Bulba sengaja mengepung dan menggiring pasukan Polandia sampai ke bibir jurang yang dijuluki sebagai lembah Dapno. Disanalah seluruh pasukan Polandia dihabisi dan didesak hingga berjatuhan ke dalam jurang. Pasukan Taras Bulba akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Polandia dan merebut benteng kota Kiev. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Polandia Taras Bulba memutuskan untuk membawa pulang mayat Andre Bulba ke kampung halamannya. Dia tetap akan disemayamkan sebagai pahlawan bagi suku Kosak tanah kelahirannya. Kematian Andre Bulba membuat Putri Natalia terlihat sedih dan terpukul. Dia akhirnya memilih untuk kembali pulang ke Polandia. Setelah Taras Bulba memutuskan untuk membebaskannya. Cerita pun akhirnya selesai. Film ini bukan diambil dari kisah nyata tapi hanya berdasarkan nopel karya gogol yang diterbitkan tahun 1942. Ceritanya sendiri terinspirasi dari sejarah di abad ke-16. Saat kerajaan-kerajaan kecil di Rusia dan Polandia harus berperang melawan musuh yang sama yaitu kekaisaran Turki Otoman. Film Taras Bulba ini terdaftar di nominasi BVI dan mendapat penilaian 6,0 dari IMDB dan menjadi salah satu film kolosal yang sangat diperhitungkan di masanya. Mungkin sampai disini dulu alur cerita film kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di film klasik selanjutnya. Hatur Nuhun Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.